Halo sahabat Vivi Handcraft kita akan bikin konektor masker yang juga bisa jadi strap masker sekaligus to in one ya nah bahan-bahannya kita pakai tali elastis tali elastis dan pakai kodokan seperti ini oke langsung aja ya, kita akan bikin dua model sekaligus dalam satu video bahan-bahan yang kita butuhkan untuk model pertama kita akan bikin bahan-bahannya kait udang 2 buah ring 4 buah ayepin 10 buah ya, ayepinnya ukuran sekitar 3 cm mutsin 4 mm, 4 buah kristal akrilik seperti ini ya, 4 buah yang bening dan 1 buah yang warnanya oren akrilik ukir seperti ini ukuran 10 mm, 1 buah mutsin 4 buah ukuran 8 mm, akrilik love 2 buah ada klep jepit 2 buah, akrilik love 2 buah untuk talinya kita pakai 60 cm, dan stoppernya kita pakai 1 buah bahan berikutnya glass bead 2 buah bola disco 2 buah akrilik 10 mm 1 buah kristal 4 buah 8 mm kristal kerucut 4 buah 6 mm ukurannya yang bakpau 2 buah ayepinnya ayepinnya kita pakai 8 buah warna gold ring 4 buah kait udang 2 buah klep jepit 2 buah stopper 1 buah bunga ini pakai bunga daisy ya bahannya resin dan kaitnya tali elastisnya juga 60 cm alat yang kita pakai tangset kesukaan kita yang paling nyaman dan paling laris di store kita semua bahan lengkapnya jika kalian pengen bikin gak usah bingung langsung aja cat di 08155077333 gak perlu bingung bahannya apa saja karena kita udah sediakan lengkap ya lengkap pertamanya kita akan merangkai seperti ini dulu caranya kita ambil ayepin kemudian kita masuk-masukin mutiaranya ditekuk menggunakan tang pembulat bikin loop seperti ini ya nah terus kita ambil lagi dengan teknik yang sama jadi seperti ini ya 4 lalu kita ambil ayepin kita masukin ke acrylic love nya kemudian di dalamnya kita masukkan mood scene acrylic love dan mood scene kembali terus kita bikin loop juga ya ini agak agak susah karena ayepin nya pendek tapi kita udah berhasil bikin loop nya kemudian kita rangkai disambung-sambungkan aja antara satu rangkaian dengan yang lainnya caranya seperti ini dibuka dulu ayepin nya kemudian ditutup kembali kalau udah siap ininya terus kita ambil tali tadi acrylic oranye nya kita ganti dengan acrylic ini ya yang ini ternyata lubangnya gak masuk jadi kita ambil acrylic lain yang lubangnya bisa masuk ke tali elastis terus kita masukkan kodokannya seperti ini nah kita arahkan ke tengah seperti ini terus kita jepit menggunakan klep jepit taruh disini talinya ujung tali lalu kita jepit yang satunya juga dijepit ya tapi pastikan waktu naruh talinya itu gak nutupin lubang stoppernya supaya nanti waktu disambung dengan manik-manik tidak tertutup buka ring lalu kita sambungkan disini tutup kembali ringnya dan ujung rangkaiannya kita pasangin kait udang tutup kembali udah jadi ya untuk model pertama kita akan ke next model siapkan seperti ini dulu terus kita tekuk dan bikin loop lalu dirangkai seperti ini tekniknya sama ya dengan model yang pertama ditekuk lalu dibuat loop dan dikait-kaitkan satu dengan yang lainnya sebelum direpetin kita kaitkan dan baru tutup kembali menggunakan tang pembulat berikutnya sama kita masukkan dulu manik-maniknya supaya stoppernya ketika diarahkan ke belakang tidak kabur tidak lepas makanya kita masukkan dulu manik-maniknya nah seperti ini oke setelah seperti ini terus kita pasang stoppernya kait udang dan penjepitnya jadi ketika nutup klepnya itu lubang klep jangan sampai ketutup sehingga saat menyambung dengan ring tidak buntu pasang kait udangnya di ujung-ujung rangkaiannya sudah jadi ini dia hasilnya cantik banget ada yang bisa untuk lebih sehari-hari artinya bisa untuk dipakai sehari-hari atau yang lebih mewah seperti ini bisa juga untuk acara resmi atau kalau kita lagi mau ngantor oke terima kasih sudah nonton video tutorial dari kami sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati terima kasih